Oke, di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman dari video tutorial karikatur kemarin. Nah, jadi kemarin banyak banget ya yang nanyain, Bang, gimana caranya biar gambar saya bisa jadi lebar? Oke, kalau misalkan teman-teman sudah sering bikin gambar pakai AI, pasti tau lah ya untuk ukuran gambar yang dihasilkan oleh AI itu kan dia bentuknya persegi atau bentuk kotak seperti ini. Nah, masalahnya ini kalau misalkan kita pengen cetak misalkan jadi ukuran F4, ini kan pasti bakalan susah gitu ya karena pasti bakalan kepotong. Nah, solusinya kita tinggal lebarin aja gambarnya pakai AI juga. Oke, untuk video kali ini saya akan contohkan pakai dua cara ya, yaitu pakai HP dan juga pakai PC. Nah, pertama-tama sih mungkin saya akan tunjukin pakai HP dulu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai HP, nanti download dulu aplikasi PixArt di Playstore ya, dan aplikasinya juga gratis. Kalau sudah di-download, selanjutnya buka aja browser, terus kalian ketikan aja di Google yaitu PixArt AI Expand. Nah, kalau sudah kebuka, pilih website yang paling atas. Setelah itu klik aja tombol yang di bagian sini, nanti dia bakalan kebuka aplikasi PixArt-nya. Oke, habis ini kalian pilih aja gambarnya. Kalau sudah, ini tinggal kita lebarin aja. Nah, terserah teman-teman, nanti atur aja mau lebar ke samping atau lebar ke atas. Kalau misalkan hasil Expand-nya kurang sesuai, teman-teman nggak usah khawatir, ini kita bisa klik aja tombol Custom yang di bagian bawah. Lalu, di sini kita masukin aja perintahnya yaitu adalah Background, terus kita generate aja. Nah, maka nanti dia bakalan nampilin beberapa gambar yang bisa kita pilih. Kalau misalkan masih kurang sesuai, tinggal kita generate ulang. Oke, kalau misalkan sudah pas, tinggal kita simpan aja. Nah, itu tadi kalau misalkan pakai HP ya. Nah, kalau pakai PC, ini lebih gampang lagi, teman-teman. Pertama-tama, nanti kalian bisa kunjungi aja website labs.oven.ai.com ya. Nanti kalian login aja pakai akunnya, kalau misalkan belum login. Nah, kalau sudah kebuka, di sini tinggal kita klik Upload an Image yang di bagian sini. Kita pilih gambarnya. Nah, kalau misalkan nampil seperti ini, kita bisa klik aja skip. Habis itu kita checklist. Nah, sekarang cara lebarinnya gampang. Teman-teman bisa pilih yang Add Generation Prime yang di sini ya. Nah, nanti akan muncul kotak. Tinggal teman-teman atur aja apakah kalian mau lebar ke samping atau lebar ke bawah ya atau ke atas kayak gini. Misalkan kita atur lebar ke samping. Kita klik. Nah, di bagian sini kita masukin Background. Tinggal kita generate. Nah, di sini tinggal kita pilih aja gambar mana yang menurut kalian cocok gitu ya. Kalau misalkan sudah, klik Save. Terus kita bisa tambahkan lagi di bagian samping sini misalkan. Tinggal kita generate. Dan kalau misalkan sudah pas, kita bisa simpan. Caranya klik aja tombol download. Dengan cara seperti ini, maka gambar yang tadinya bentuk kotak itu bisa kita lebarin. Dan pastinya ini juga bakalan lebih gampang kalau misalkan teman-teman mungkin pengen cetak atau mungkin kalian jadikan sebagai wallpaper di HP. So, kurang lebih seperti itulah ya untuk video kita kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin masih punya pertanyaan lain atau mungkin kalian pengen request video tutorial seputar AI lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat menonton. Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sub indo by broth3rmax